Halo guys, David disini, dan ngobrol yuk soal iPhone 15 Pro. HP baru Apple yang bentar lagi bakal dijual resmi di Indonesia. Pas banget, harga rupiahnya udah muncul tuh. Di sel resmi kayak Digimap, iBox, dan kawan-kawan, linknya saya taruh di bawah semuanya lengkap. Dan nggak usah terkejut ya, harganya biasa aja kok, santai aja. Ini biasa buat iPhone, mahal. Buat varian yang saya pegang ini, iPhone 15 Pro Memory 1TB, harganya 32 juta. Buah! Kalau varian yang lebih masuk akal dikit, kayak 256GB atau 512GB, harganya tetep biasa, kurang lebih 25 juta. Harga yang sekali lagi, sangat-sangat biasa buat iPhone baru. Dan saya udah biasa juga kok, ditanyain temen soal iPhone baru. Tiap tahun, pertama pasti ngomongin harga. Bejir, mahal ya? Kemarin gua liat IG lu pajaknya hampir 6 juta ya? Abis itu lanjut deh, nanya soal masalah-masalah yang viral di internet, yang diliat di IG, di TikTok. Kayak waktu itu, iPhone 14 Pro katanya Dynamic Island-nya ngebug ya. iPhone 13 Pro katanya ada masalah di layar ya? Kalau iPhone 15 Pro ini, katanya ringkih lah, mudah pecah lah, mudah panas lah, baterainya boros lah, banyak unit defek lah, wuh... Terus ditambah pertanyaan pamungkas pastinya. Jadi, apa aja sih yang baru? Oke nggak sih HPnya? Ehm... Oke kok, HP ini oke. Sikat aja kalau emang niat beli. Buat saya, upgrade-nya banyak dan penting. Buat orang awam yang sekedar punya duit lebih, pengen punya iPhone atau foto-foto doang, enak. Buat power user yang pake HPnya rumit gila-gilaan juga sikat aja. Saya nggak bisa banyak nemuin kurangnya kok. Kurangnya ada, tapi nggak banyak. Jadi yuk lah, saya jelasin maksudnya. Lu udah cicip belum bal? Baru nih. Baru apanya nih iPhone-nya? Eh... Kopi, kopi. Lu kira Apple doang yang bisa keluarin iPhone baru. Kapal Api juga keluarin produk baru loh, namanya Kapal Api One. Lu nggak liat proses gua nyeduh sih, ada yang beda. Jadi Kapal Api One itu kopi hitam yang rasa dan aromanya mantep. dengan gula yang dipisah di satu saset. Kita yang atur dah mau gulanya seberapa banyak, takarnya sesuai selera. Bikin rasanya jadi jelas lebih enak. Namanya juga Kapal Api punya ya. Kopi hitam dengan rasa dan aroma kopi nomor 1 di Indonesia. Bikin semangat langsung full lagi. Buat yang penasaran, pengen cobain Kapal Api One juga, langsung sikat aja di Indomaret terdekat, atau klik link di deskripsi. Sekarang lebih seru lagi nih, ngomongin iPhone 15 Pro nya. Kita mulai dari... Apa ya? Udah jelas dari judul paling gede si Apple ya, Titanium. Sekarang iPhone Pro baru, pake bahan Titanium cuy. Kedengerannya lebih keren ya, daripada aluminium di HP lain. Kesannya dia lebih kuat, lebih mahal, dan tentu aja lebih eksklusif. Kayak apapun dihidup dah. Makin ribet prosesnya makin bangga juga buat dipamerin kan. Tipikal barang mahal lah. Jual cerita juga, lebih seru. Apalagi kalo kita ambil varian natural Titanium, yang warnanya emang alami bawaan Titaniumnya. Gak pake coating pewarna tambahan kayak warna lain ya. Beuh, ini rasanya lebih keras lagi sih. Ini warna yang pasti bakal sering sold out. Tapi di luar gaya-gayaan, sebenernya warna Titanium ini punya efek yang lebih luas lagi loh. Beratnya lebih efisien. Bikin iPhone 15 Pro jadi lebih enteng 20an gram dari iPhone 14 Pro. Itu artinya sepuluhan persen atau sepuluh persenan. Sama aja lah. Awalnya saya justru nggak suka ya, rasanya jadi terlalu enteng gitu. Mungkin anda bisa liat reaksi saya pas unboxing kemarin, kayak bukan HP mahal. Soalnya isinya ada yang dikurang-kurangin. Padahal bahan yang tambah efisien, untungnya lama-lama saya jadi seneng ya. Jadi nyadar kalau makin enteng HP, berarti makin banyak tipe casing yang bisa kita pakein. Tanpa takut totalannya jadi terlalu berat. Mau pake casing standar, dia tetep enteng. Mau pake casing yang bulky, nggak usah takut beratnya over. Mau pake casing tipis, gas ken. Efeknya malah ke dunia per-casingan ya, soalnya ini selalu penting lah. Mau apapun bahan framenya, mau titanium, aluminium, plastik, jantung berasa mau copot, kalau HP 30 juta jatuh ke asfal, atau jalan yang banyak batunya. Saya jatuhin ke karpet pun rasanya sakit. Padahal di bawah ada karpet saya pake casing, tapi saya nggak tau di bawah itu kayak gimana. Harusnya aman deh. Kalau pecah bubar langsung. Aman, aman, aman. Yup, aman. Apalagi buat varian Pro Max kan, abis nonton Jerry Rick yang mecahin kacanya, kayak retakin kerupuk doang buat dibagi ke temen sebelah, viral jadi lebih hati-hati lah. Titaniumnya sih kuat memang, tapi pasti tetep ngeri-ngeri sedap di bagian kaca. Untung varian Pro ini lebih tahan. Jadi bahan titanium itu upgrade yang bagus, saya suka tapi nggak bikin HPnya jadi debus. Masih soal desain, iPhone 15 Pro juga sedikit dipoles-poles di bagian sudutnya, dialusin dikit biar nggak setajem atau sekaku iPhone-iPhone kotak kemaren. Jadi lebih enak genggemnya, berasa pas. Terus bezel di sekitar layar juga dibuat lebih tipis lagi, bikin HPnya berasa lebih mahal, lebih futuristik lah semakin tipis bezel. Kerok terus pel, item-itemnya, gali terus, selangkah-selangkah, sampe pada akhirnya entah tahun 2000 berapa gitu, bakal ada iPhone yang nggak ada bezelnya. Kita tunggu aja. iPhone tanpa bezel atau One Piece tamat duluan, biar waktu yang menjawab lah, atau biar pemerintah yang maksa si Apple kayak USB-C gitu kan? Berkat peraturan oleh Uni Eropa, akhirnya di semua iPhone 15, Apple terpaksa ngasih kita port USB-C. Port yang udah dipake HP Android dari zaman... Zaman... Saya... Zaman kapan ya? Saya sampe lupa, soalnya udah lama banget. Soalnya... Ya speaker Vivan aja udah pake USB-C, ini udah tahun berapa lagi? Buat yang mau bilang, justru itu bang, port lightning jadi eksklusif, bodoh amat! Mau eksklusif kok ngandelin colokan, colokan siput lagi, cuma USB itu... Kalau semua device pake port yang sama kan, kita nggak perlu minjem 100 lagi, biar silaturahmi nggak terputus. Saling pinjem kabel aja, simple. Colokan yang berharga dalam mobil juga cukup satu jenis aja. Nggak perlu ada kabel khusus yang cuma dipake satu orang, terus sisa satu kabel lagi rebutan nggak usah. Port USB-C juga ngasih faedah lain, yang sesuai sama kata Pro di iPhone-nya. Kita bisa colokin SSD atau Flash disk, biar praktis pindahin data foto, video, kita bisa colokin aksesoris lain, yang compatible juga banyak. Ada keyboard, DAC, mirroring monitor, mikrofon, sebutin. Lama-lama cerita satu aksesoris punya dua colokan juga bakal hilang ya, tapi masih agak lama sih, karena iPhone kemarin kan masih lightning. Yang terakhir masih soal desain, di iPhone 15 Pro juga ada tombol action button, di sebelah kiri atas ini. Ini fungsinya buat gantiin switch notifikasi di iPhone lama. Di action button ini kita bisa custom fungsinya mau dijadikan apa ya, bawaannya tetep buat mute notifikasi. Kalau kita mau custom, ya bisa juga. Dan pilihannya banyak! Mau jadi shortcut ke voice recorder, center, kamera depan, belakang, video, aplikasi, apapun silahkan. Mau ngasih amanah apalah ke action button-nya, terserah. Kalau saya tetep mute notif ya, soalnya ini saya paling kepake dan paling kebiasa. Tapi saya juga ngarep ada shortcut tambahan lah, misalnya double click atau triple click gitu, buat masuk ke aplikasi notes atau reminder, biar kalau saya tiba-tiba kesambet apa gitu kan, dapat inspirasi gitu, bisa langsung buang kesana dulu, nggak usah buka aplikasi lagi. Oh iya, buat layar ini kita skip aja, iPhone 15 Pro ini sama kayak iPhone 14 Pro kemarin. Dia tetep pake dynamic island, layar OLED, 6.1 inci, resolusi sama tajemnya, kaca ceramic shield, tetep jempolan, tapi nggak ada upgrade selain bezelnya tadi. Apple lagi istirahat dulu kali ya, tahun lalu layar iPhone heboh banget oleh layarnya, dynamic islandnya. Tahun ini ya mereka masuk goa dulu lah. Kita lanjut bahas mesinnya aja yang luar biasa, tapi nggak banyak yang omongin ya. Kali ini iPhone 15 Pro pake chip baru, Apple A17 Pro, yang ukuran fabrikasinya di 3nm. Ini pecah rekor bro. Saingan-saingan kayak Snapdragon, atau Mediatek, sekarang masih di 4nm. Penting kah? Buat yang nggak peduli sama angka-angka atau prosesor, ini bukan topik yang penting sih. Dari dulu taunya, kalau iPhone ya kenceng aja, lebih kenceng dari HP Android. Gaming lagi. Bubar. Nggak perlu tau mesinnya apa, iPhone kenceng. Cukup. Tapi buat kita, tim mendang-mending yang selalu ngocehin prosesor, karena prosesor itu otak sebuah HP, ini penting banget. Anda yang nggak niat beli iPhone pun bakal kecipratan soalnya. Dengan ini, Snapdragon sama Mediatek pasti ada ketar-ketirnya dikit lah. Nggak mau dibilang ketinggalan. Itu tugas mereka, tapi bisa disusul Apple yang jualannya banyak kan malu coy. Minimal posisi kerja mereka jadi lebih tegak dikit lah. Nggak sesantai kemaren. Di dunia PC laptop, Apple udah sukses lewat prosesor seri M, yang super efisien, bikin Intel sama AMD lebih mikir. Sekarang, waktunya ngerimputin dunia HP, dan Apple itu pesannya jelas sih. Mereka kenceng banget. Buat saya sih, prosesor A17 Pro ini bikin lebih semangat ya secara pribadi daripada bahan titaniumnya, efeknya kemana-mana soalnya. Sekarang masih efek yang langsung berasa aja, bagian prosesor yang orang casual pun tanyain ya, karena khawatir kali ya soal overheating. Banyak yang nanyain saya soal ini, Bang bang, iPhone 15 Pro panas ya? Logikanya masuk sih, mesin tambah kenceng, otomatis tambah panas, baterai lebih boros. Banyak banget review awal yang konfirmasi soal isu ini. Saya sendiri pas nonton itu, belum bisa setuju ya, belum bisa jawab, saya belum bisa ngerasain, kemarin-kemarin belum sempet main game, atau banyak rekam yang lama-lama, pas saya udah mau coba sendiri, jadi eh ada update iOS 1703 yang bikin semuanya jadi waras lagi. Buat cerita lengkapnya, bisa main ke video K2G itu. Si Satis ada tracking progressnya dari awal sampai update, before after, mantep betul, linknya di bawah. Ya soal isu-isu ginian, entah karena pengalaman saya bertahun-tah nyobain iPhone, atau saya memang udah kadung percaya sama reputasi Apple, biasanya laporan bug kayak gini, langsung di patch oleh Apple ya, biar aman lagi. Tiap tahun selalu gitu, dalam sebulan pasti banyak laporan soal kurangnya iPhone yang baru, yang mantau satu dunia bro, pada semangat nyari kurangnya, karena kalau dapet, itu viral. Biasanya hampir sebulan kemudian kayak pas saya review sekarang, udah normal lagi, termasuk HP yang ini, nggak ada yang aneh. Kayak kemarin saya pake rekam video 4K 30fps, 30 menit di ruangan tanpa AC, bodinya anget-anget aja, sekitar 43-44 derajat itu normal banget buat resolusi 4K. Temperatur aman, main game berat juga aman, panas biasa aja, nggak ada yang lebay, baterenya juga aman sih. Walaupun masih bisa lebih konsisten lagi, ada masa dia hemat, seringnya gitu, ada 1-2 masa dia agak boros ya. Misalnya pas saya konekin HPnya ke CarPlay mobil, buka GPS, dan podcast di Youtube, hasilnya... 90% konsisten lah. misalnya pas jalan pergi, durasi 1 jam 12 menit, GPS, Youtube, makan baterai 9% doang. Itu hemat banget. Tapi pas pulang 2,5 jam, itu 2 kali lebih lama, bogor pagi versus bogor sore, ya harusnya tinggal kali 2 aja kan? 9% kali 2, sekitar 18-20% lah. Tapi nyatanya kemakan 29%. Jadi lumayan jauh ya. Waktu idle, ya dia oke lagi. 8 jam, dia kurang 6% pas saya tinggal tidur. Rekam video 4K 30 menit tadi, kurangnya 15%. Jadi, awet. Kesimpulan sementara saya, atau sampai review ini, masalah kayak panas sama baterai boros, udah ditampel ya. Jadi, mereka tinggal poles-poles dikit aja lah, lewat update ke depan. Pokoknya, ya update-nya lama, selalu bisa dimenerin. Itu sih fungsi update, seru lah. Kedepannya, Apple juga udah janjiin. Bahkan, sampai bikin satu segmen khusus pas launching. Buat pamerin, kalau iPhone 15 Pro, yang pake chip A17 Pro ini, bakal bisa mainin game AAA kayak Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage, sama Death Stranding. Banyak yang nggak sabar sih, tapi ada yang skeptis juga sama klaim ini. Tapi, ya lagi-lagi soal reputasi Apple, yang eksekusinya jarang gagal lah. Kita liat aja. Atau, anda ya nggak peduli sama main game, atau fabrikasi, atau benchmark, atau apalah. 90% orang beli iPhone, saya yakin cuma cari gaya iOS, atau kameranya. Kamera iPhone bagus, taunya itu. Itu pun, harus seneng sama prosesor barunya, yang bikin processing gambar, atau loading jepretan, jadi lebih instan lagi. Sampai, saya kadang sebel sendiri gitu, kadang jempol tremor kan, deket tombol si shutternya, ketekan 2 kali. Tek tek. iPhone-nya langsung ambil foto 2 kali juga. Nggak ada delay. Masalah HP bagus nggak tuh? Dan yang bikin saya, seorang suami yang sering disuruh motret istrinya, seneng sama kamera iPhone 15 Pro, ada di mode auto portrait ya. Sekarang nggak ada lagi loh. Cerita saya motret pake mode auto, terus motret sekali lagi pake mode portrait, biar ada pilihan. Nggak ada. Jadi bebas dari pertanyaan, kenapa nggak portrait? Atau bagusnya auto? Nggak ada. Sekarang ceritanya cuma full auto. Selama ada lambang F ini, semua aman. Soalnya sekali jepret, hasil satu foto, hasilnya bisa double. Mau yang biasa nggak banyak bokeh, atau mau yang bokeh, tinggal pilih aja di galeri. Ini bukan fitur eksklusif A17 Pro ya, iPhone 15 yang pake chip A16 juga ada. Tapi karena nggak ada di iPhone 14, rasanya jadi spesial betul. Sekarang aplikasi kameranya juga punya banyak mode zoom, ada yang 24mm, 28mm, 35mm, pake sistem digital zoom, ada 2x, 3x optical zoom. Jadi lebih instan lah buat framing gambar. Banyak fitur baru, saya suka, tapi kameranya tetep nggak sempurna ya. Masih tetep ada lens flare yang keliatan jelas kalau kita arahin kamera kita ke titik cahaya. Penyakit dari iPhone 14 tuh. Apple udah bilang kalau ada coating khusus pun ternyata nggak banyak. Melubah sih. Selama satu lagi, jarak fokusnya juga harus tetep agak jauh. Lebih jauh dari HP lain, kayak Samsung gitu. Jadi, kalau kita mau motret sesuatu yang kita pegang, ya harus jauhin, atau kalau pake mode makro bisa, tapi bokehnya jelek. kamera iPhone 15 Pro ini kuatnya tambah gila, penyakitnya tetep sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi lain cerita kalau kita ngomongin kualitas video ya. Sampai sekarang saya masih paling percaya sama iPhone lah. Dari fokus, warna, detail gambar, semuanya serba konsisten. Udah tau kira-kira kita bakal dapet video yang kayak gimana. Banyak tips and tricks sih buat yang pengen pake kamera iPhone-nya biar lebih pro lagi. Mode ProRes lah, action mode, warna lock. Saking kompleksnya, banyak banget youtuber film yang ngebahas khusus soal ini. Soalnya bisa dijadiin video panjang lho. Fitur kameranya doang, dalem banget. Silahkan diulik kalau anda memang minat kesana. Buat kamera depan, buat ngerekam, buat selfie. Video, 4K, 30fps, semuanya aman deh. Udahlah. Tidak perlu diragukan lagi. Susususususususususususususususususususususus. Yup. Hmm? Kabel ya? Kalau gelap banget baru. Hehehe. Ya kalau udah terang lagi. Bagus lagi. Kesimpulan buat iPhone 15 Pro? Tiap tahun jelas tambah bagus. Kali ini bagusnya berasa banget. kalau sepanjang video ini anda bisa ngehargain semua update yang saya ceritain, ngerasa relate sama kasusnya, ngerti maksudnya apa, istilah-istilahnya sikat. Ini HP yang worth it, tapi kalau misalnya tiap saya ngomongin upgrade ini, anda cuma mikir, ah ya lah lebih tipis, lebih kecil ini itu doang, yaaah... Puh... Ini HP yang sangat overpriced sih, 25-30 juta buat di bully doang, ya kasihan. Kasian di kitanya keluarin duit sebanyak itu, bukan kasihan Apple, ya Apple mah bodoh amat. Mending anda beli Android, atau kalau tetep pengen iPhone tapi di bawah 20 juta atau 10 juta kecil, bisa lirik iPhone 15 biasa, atau iPhone 12, 13, gitu-gitu, masih bagus banget. iPhone 15 Pro ini cuma saya rekomen buat yang emang yakin dan nggak ngerasa berat aja lah. Mahal cuy. Nanti nyesel udah keluar duit banyak tapi nggak bisa dimaksimalin. Kalau cari 3 boba doang mah, harus pro, seri dibawahnya juga punya. Demikian review GadgetIn buat iPhone 15 Pro. Like kalau anda suka dan feed ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Wah, video yang panjang ya. Abis nih, iPhone 15 biasa. Plus, yep.